Segera, seperempat jam telah berlalu. Zibai dan binatang raksasa Heishan telah berjuang untuk ribuan gerakan di Ngarai. Keduanya memiliki kekuatan lapisan kedua dari crossing calamity realm. Kekuatan mantra yang mereka lempar sangat kuat dan kekuatan penghancurnya sangat mencengangkan. Ngarai Gletser dengan radius 100 mil dihancurkan oleh pertempuran sengit mereka. Tanahnya ditutupi dengan banyak parit dan lubang, dan ada bongkahan es dan kerikil yang sangat besar di mana-mana. Pegunungan es di sekitar Ngarai juga hancur berkeping-keping oleh mereka, runtuh menjadi tumpukan puing. Kekuatan bertarung Zibai jauh melampaui wilayahnya. Terutama teknik pedangnya, itu saleh, mencapai tingkat cahaya yang mengalir seperti kilat, sangat cepat. Jurang dan celah di tanah pada dasarnya disebabkan oleh cahaya pedangnya. Tubuh binatang raksasa Heishan sangat besar, tetapi kekuatannya keras, dan pertahanannya kuat. Tapi di depan Zibai, itu terlalu merepotkan. Sebagian besar waktu, secara pasif dipukuli oleh Zibai, mundur selangkah demi selangkah. Sampai sekarang, sudah menderita ribuan bilah. Tidak peduli seberapa keras timbangan di tubuhnya, itu tidak bisa menghalangi pedang cepat kilat Zibai. Tubuhnya yang besar seperti gunung ditutupi dengan luka yang mengerikan, jauh ke tulang, dan darah mengalir. Ada juga dua luka besar yang hampir memotong lehernya. Dua dari enam kakinya juga dipotong, dan lukanya sangat serius. Namun, cedera berat seperti itu tidak membuatnya takut. Sebaliknya, itu membangkitkan sifat ganasnya. Itu jatuh ke dalam keadaan mengamuk, mati-matian melakukan serangan balik, melepaskan api biru es yang dapat menghancurkan langit dan bumi, ingin membakar Zibai menjadi abu. Zibai tenang dan terkumpul seperti biasanya, tanpa sedikitpun kecemasan. Selain rambutnya yang berantakan dan beberapa luka yang dangkal, dia baik-baik saja, dan napasnya masih stabil. Melihat binatang raksasa Heishan memuntahkan api es, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tebasan suci biduk. Dia berteriak dengan nada dingin, dan sosoknya tiba-tiba menjadi ilusi, meledak dengan aura yang sangat ganas. Desir-desir-desir. Pada saat itu, sosoknya terbelah secara gila-gilaan, dan 36 bayangan muncul di udara. Setiap bayangan memegang pedang dengan kedua tangan, dan menebas binatang raksasa Heishan. 36 sinar cahaya yang seterang bintang, dengan kekuatan yang menakutkan, muncul di langit. Detik berikutnya, ketika api biru es yang luar biasa turun, sosoknya menghilang. Hanya ada 36 lampu pedang menyilaukan yang tersisa di langit. Mereka menerobos api biru es dengan kecepatan cahaya dan menabrak binatang gunung hitam raksasa. Bang-bang-bang-bang. Serangkaian ledakan teredam bergema menembus awan dan mengguncang sekitar 300 mil. Tubuh binatang gunung hitam raksasa, yang penuh dengan bekas luka, akhirnya tidak mampu menanggung beban dan dipotong-potong oleh cahaya pedang. Ratusan potongan daging dan darah berceceran ke segala arah. Darah hitam yang menutupi langit dan menutupi bumi seperti hujan lebat yang turun dari langit. Baru pada saat itulah 36 lampu pedang yang menyilaukan berkumpul dan membentuk sosok. Sosok ini adalah Zibai. Dia berdiri di langit, memegang pedang berharga hitam di tangannya, memandangi jurang yang telah berubah menjadi reruntuhan. Potongan daging dan darah hitam tersebar di seluruh reruntuhan, bercampur dengan bebatuan dan es. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. So, bola cahaya biru sedingin es keluar dari reruntuhan dan melarikan diri dengan panik. Itu adalah roh primordial dari binatang gunung hitam raksasa. Zibai awalnya ingin menghancurkan roh primordialnya dan membunuhnya sepenuhnya. Namun, dia menoleh dan melihat ke langit yang jauh. Melihat bahwa Jitiansing masih bertarung dengan dua ilusi dewa darah, dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan berbalik untuk terbang menuju Jitiansing. Baginya, membunuh binatang raksasa bukanlah apa-apa. Itu jauh lebih penting daripada melindungi Jitiansing. Setelah dua nafas, dia terbang seratus mil jauhnya dan tiba di sisi Jitiansing. Pada saat ini, pertempuran antara Jitiansing dan dua ilusi dewa darah juga telah berakhir. Kedua ilusi dewa darah telah berubah menjadi pedang raksasa berwarna darah sepanjang seribu kaki. Mereka menyerang Jitiansing dari kiri dan kanan. Di permukaan, sepertinya mereka tidak terluka dan serangan mereka sangat ganas. Mereka tampaknya berada di atas angin. Namun kenyataannya, tubuh mereka telah dihancurkan lebih dari sepuluh kali dan kekuatan mereka berkurang sekitar 40 persen. Paling-paling, dalam seratus nafas waktu, Jitiansing dapat menghancurkan mereka dan menggunakan Heaven Mending Orb untuk melahapnya. Setelah Zibai tiba, dia diam-diam bergegas ke sekitar salah satu bilah darah. Bilah darah ini dibentuk oleh Suang Ye dan menebas ke arah Jitiansing dengan seluruh kekuatannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Zibai tiba-tiba melancarkan serangan. Dia mengayunkan pedangnya secepat kilat. Surga jatuh tebasan berkelanjutan. Desir-desir-desir-desir. Pada saat itu, sembilan lampu pedang seputih salju muncul. Seperti kilat yang merobek langit, mereka dengan kejam menebas Suang Ye. Tapi ini bukanlah akhir. Satu demi satu, lampu pedang seputih salju muncul. Kekuatan meningkat lapis demi lapis, setiap bilah lebih cepat dari yang sebelumnya menebas ke arah Suang Ye. Dentang-dentang-dentang-dentang. Serangkaian suara tabrakan meledak, itu benar-benar seperti suara benturan logam. Bilah darah yang dibentuk oleh Suang Ye terus-menerus ditebas 49 kali dalam dua tarikan napas pendek. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, itu tidak bisa lagi bertahan dan bilah darah itu roboh di tempat. Namun, pecahan darah yang menutupi langit segera memadat menjadi raksasa berwarna darah, dengan marah menatap Zibai. Bajingan sialan, kamu berani menyelinap menyerangku. Anda mencari kematian. Suang Ye dengan marah mengutuk. Dia gila-gilaan menggunakan teknik rahasia jalan setan, melepaskan langit penuh cahaya darah menuju Zibai. Zibai buru-buru berteleportasi untuk menghindar dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir serangan Suang Ye. Kedua belah pihak terjerat di langit dan terlibat dalam pertempuran sengit. Melihat pemandangan ini, Cheng Gong dipenuhi rasa khawatir. Dia buru-buru menyerang Zibai untuk membantu Suang Ye. Namun, Jitiansing sudah siap dan segera menggunakan jurus pamungkasnya. Pedang suci harimau putih. Tubuhnya tersulut dengan api kemasan saat tubuhnya menyatu dengan pedang roh primordial emas. Pedang Burial of Heaven juga meluas hingga setinggi seribu kaki dan menyatu dengan pedang emas. Segera, kekuatan pedang roh primordial emas meningkat empat kali lipat saat pedang itu dengan kejam menebas ke arah Cheng Gong. Cheng Gong memiliki firasat buruk dan segera ingin berteleportasi. Namun, vitalitasnya sudah sangat rusak dan auranya dikunci oleh pedang emas. Dia ditekan sampai dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Bang! Dengan suara teredam, dia ditebas oleh pedang roh primordial emas dan hancur berkeping-keping. Puluhan ribu pecahan darah buru-buru mundur ke kejauhan dan dengan cepat berkumpul bersama, ingin mereformasi tubuhnya. Namun, pada saat ini, pedang roh primordial emas melepaskan cahaya putih misterius. Seperti jaring besar yang menutupi langit, itu menutupi pecahan darah. Uus! Fragmen darah yang tak terhitung jumlahnya diselimuti oleh cahaya putih misterius. Cahaya putih mengandung kekuatan ilahi yang dengan cepat memurnikan pecahan darah dan melahapnya. Hanya dalam beberapa saat, semua pecahan darah dimakan dan menghilang tanpa jejak. Putra Dewa Darah, Cheng Gong, terbunuh dan diubah menjadi makanan untuk Heaven Mending Org. Pedang roh primordial emas segera berbalik dan terbang menuju Zibai dan Suang Ye. Pada saat ini, Zibai dan Suang Ye sedang bertarung di langit yang jauhnya puluhan mil. Teknik dan kekuatan pedang Zibai sedikit lebih baik daripada Suang Ye dan lebih unggul. 1602 Zibai sudah lama mengetahui ciri-ciri putra Dewa Darah yang hampir abadi. Oleh karena itu, dia tidak menyangka bisa membunuh Frost Knight. Dia hanya ingin menjerat Frost Knight dan melemahkan kekuatannya sebanyak mungkin. Ketika Jitiansing tiba di medan perang, Frost Knight baru saja dipaksa mundur oleh beberapa lampu pedang Zibai. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitiansing tidak segan-segan menyerang. Pedang suci burung Vermillion. Pada saat ini, dia mempertahankan keadaan fusi dengan pedang emas dan pemakaman surga. Pedang emas sepanjang seribu kaki tersulut dengan api emas terang, mengembun menjadi hantu Vermillion berseperti gunung, kekuatannya sangat menakutkan. Ledakan. Frost Knight tidak punya waktu untuk menghindar dan ditebas oleh pedang emas. Dengan ledakan keras, itu hancur berkeping-keping ditempat oleh pedang raksasa itu. Fragmen lampu darah merah gelap tersebar ke segala arah, tetapi mereka dengan cepat berkumpul bersama. Jitiansing tidak memberinya kesempatan untuk mereformasi tubuhnya. Tanpa ragu, dia menyebarkan cahaya putih suci ke arah pecahan cahaya darah. Uus. Setidaknya 30 fragment cahaya darah diselimuti oleh cahaya putih suci. Ki iblis dan kekuatan jahat yang terkandung dalam fragment dengan cepat dimurnikan oleh cahaya putih. Kekuatan murni yang tersisa juga dengan cepat dimakan oleh Heaven Mending Orb. Namun, masih ada puluhan fragment cahaya darah yang lolos dari cahaya putih suci. Mereka sudah berkumpul untuk membentuk pedang merah raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Uus. Pedang cahaya darah tidak berani tinggal. Tanpa ragu, dia berbalik dan terbang menjauh, melarikan diri menuju Gunung Es tidak jauh dari situ. Gunung Es berada di ujung Ngarai, tempat Frost Knight dan Sarang Cheng Gong berada. Sebelumnya, ketika Zibai bertarung dengan monster raksasa Gunung Hitam, akibat dari pertempuran itu tidak mampu menghancurkan Gunung Es. Lagipula, Gunung Es itu dilindungi oleh susunan yang kuat. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat Frost Knight masih ingin melarikan diri kembali ke sarangnya, nada suara Zibai dingin dan marah. Dia mengayunkan pedangnya, menciptakan langit penuh cahaya pedang, menghalangi bagian depannya. Frost Knight memiliki 70% kekuatannya dimakan oleh Heaven Mending Orb, dan sudah habis. Itu tidak dapat menghindari cahaya pedang Zibai. Bang-bang-bang. Serangkaian suara teredam meledak, dan sekali lagi terpotong menjadi puluhan bagian, berhamburan di langit. Sebelum bisa mereformasi tubuhnya, Jitian Xing sudah tiba. Sua. Gelombang cahaya putih suci lainnya bersinar, menyelimuti semua pecahan. Kali ini, Frost Knight tidak punya tempat untuk lari. Lusinan pecahan cahaya berdarah dengan cepat dimurnikan oleh cahaya putih suci dan dengan cepat dimakan. Melihat pertempuran telah berakhir, Zibai menghela nafas lega. Dia akan menarik pedangnya dan terbang kembali ke sisi Jitian Xing. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari gunung es yang jaraknya 100 mil. Desir. Bayangan hitam terbang ke langit dan segera menghilang. Detik berikutnya, saat muncul lagi, dia sudah berada di belakang Zibai, kurang dari 300 meter jauhnya. Bayangan hitam melepaskan gelombang ki hitam, yang memadat menjadi telapak tangan seukuran batu kilangan, yang diam-diam menamparkan ke arah Zibai. Zibai tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Wajahnya berubah dan saraf di tubuhnya menegang. Rasa bahaya yang kuat membuatnya merasa seolah-olah ada duri di punggungnya. Dia tanpa sadar berteleportasi, tapi sudah terlambat. Ledakan. Dengan suara teredam, dia dipukul oleh telapak tangan hitam misterius itu. Dia memuntahkan setegup darah di tempat dan terbang 10 mil jauhnya. Pada saat yang sama, Jitiansing baru saja menghabisi Frost Knight dan mengendalikan Heaven Mending Orb untuk menyelesaikan melahapnya. Desir. Dengan kilatan kecemerlangan, dia menghapus keadaan fusi dengan pedang emas dan kembali ke penampilan aslinya. Pedang Burial of Heaven juga kembali ke keadaan semula dan dipegang di tangannya. Hanya pedang emas primordial spirit setinggi seribu meter yang masih melayang di langit di belakangnya. Dia melihat bayangan hitam dengan wajah suram dan mengukurnya dengan tatapan tajam. Dia melihat sosok kecil terbungkus ki hitam pekat. Itu adalah anak setinggi 1 meter yang mengenakan baju besi kulit hitam pekat. Lengan dan kakinya terbuka ke udara. Sepintas, kulitnya gelap seperti arang, dan tubuhnya ditutupi rambut hitam halus. Wajahnya juga sangat jelek dan garang, tidak seperti orang normal. Dia memiliki kepala botak besar dengan pola misterius merah gelap terukir di atasnya. Itu adalah wajah yang terdistorsi dengan dua bola mata hijau tua tertanam di dalamnya. Di bawah hidungnya yang robo ada mulut besar dan datar yang menyerupai mulut kodok. Mulutnya tidak bisa menutup, memperlihatkan dua taring tajam, dan air liur hitam terus menerus menetes dari sudut mulutnya. Wajah jelek dan ganas seperti itu tak terlupakan. Hal yang paling menarik perhatian adalah leher, lengan, dan kakinya ditutupi dengan pola dan pola roh jahat. Kempat anggota tubuhnya pendek dan tebal, dan dia memiliki penampilan yang ganas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang sedingin es. Ketika Jitiansing melihat penampilannya, dia mengerutkan kening dengan keras, dan matanya berkedip karena curiga. Monster kecil ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Apakah dia setan? Tapi iblis di Profound Sky Continent tidak terlihat seperti itu. Mereka semua raksasa tinggi. Juga, saya telah melihat-lihat buku sejarah benua Senwu, tetapi saya belum melihat catatan tentang setan. Tidak ada setan di benua ini. Saat dia merasa bingung, anak jelek yang ditutupi tato hantu itu membuka mulutnya dan berbicara. Ini tidak bisa dipercaya. Cacing sialan, kamu benar-benar mengejarku sampai ke sini dan membunuh dua dewa darahku. Keturunan dewa darah itu abadi dan tidak bisa dihancurkan, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk dibunuh sepenuhnya. Cacing kecil, teknik rahasia apa yang kamu gunakan untuk membunuh Cheng Gong dan Suang Ye? Anak hantu itu berbicara dalam bahasa umum di benua Senwu. Jitian Singh menatapnya tanpa ekspresi dan bertanya, siapa kamu? Bagaimana hubunganmu dengan dewa iblis leluhur? Jika Anda menjawab pertanyaan saya, saya akan memberitahu Anda jawaban yang ingin Anda ketahui. Anak hantu itu mencibir dan menatapnya dengan main-main sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, tidak ada salahnya memberitahumu. Aku anak hantu, salah satu dari 36 raja iblis. Adapun dewa iblis leluhur, dia adalah leluhur dan pemimpin klan saya. 36 raja iblis. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, anak hantu lebih kuat dari Zibai. Dia setidaknya berada di tingkat Tribulation Realm ketiga atau keempat. Dewa iblis leluhur hanya melarikan diri ke benua Senwu selama setengah tahun, tapi dia sudah merekrut 36 raja iblis yang begitu kuat. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dewa iblis leluhur memiliki metode dan kemampuan yang begitu kuat. Sebelumnya, dia telah berencana untuk mengambil keuntungan dari fakta bahwa dewa iblis leluhur belum memulihkan kekuatannya untuk segera menemukannya dan melenyapkannya sepenuhnya. Sekarang, tampaknya rencananya ditakdirkan untuk gagal, dan mustahil untuk mewujudkannya. Namun, kata-kata anak hantu telah mengkonfirmasi satu hal. Anak hantu memang iblis, tapi dia bukan iblis dari benua langit yang mendalam. Sebaliknya, dia adalah iblis dari benua Senwu. Jitiansing tidak mengerti mengapa ada setan di benua Senwu, tetapi mengapa tidak ada catatan tentang mereka di buku sejarah. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan pertanyaan ini. Dia harus memikirkan cara untuk menghadapi anak hantu. Cacing kecil, saatnya kamu menjawab pertanyaanku. Jika Anda menjawab saya dengan jujur, saya dapat meninggalkan Anda dengan mayat utuh. Kalau tidak, Anda dan teman Anda akan menjadi makan malam saya. 1603 Nada suara anak hantu kejam dan haus darah, seluruh tubuhnya memancarkan tekanan tak terlihat, diam-diam menyelimuti Jitiansing. Jitiansing diam-diam menyalurkan energinya untuk melawan invasi aura iblis. Di permukaan, dia dengan santai menjawab, Bagi saya, putra dewa darah tidak abadi, mereka hanya sedikit sulit untuk dihadapi. Lagipula, aku adalah musuh ras iblis, bahkan jika itu adalah dewa iblis leluhur, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Dengan kata-kata ini, ekspresi anak hantu tiba-tiba berubah, mata hijau gelapnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Kamu, kamu, Jitiansing, pria yang datang ke sini dari benua lain. Ekspresi dan nada Ghost Child dipenuhi dengan keterkejutan, dia jelas tidak dapat mempercayainya. Jitiansing mendengar keterampilan itu dan mencibir, hehehe. Sepertinya kamu sudah tahu, setelah dewa iblis leluhur dikalahkan, dia melarikan diri ke sini dalam keadaan menyesal. Anak hantu dengan cepat terbangun dari keterkejutannya, matanya memancarkan kecemerlangan yang cerah, dan dia menyeringai. Hehehe, aku bisa memakai sepatu besi dalam pencarian sia-sia, hanya untuk menemukannya tanpa usaha. Aku tidak berharap kamu menjadi Jitiansing, kamu benar-benar mengantarkan dirimu ke depan pintuku. Beberapa bulan yang lalu, Lord Demon God mengeluarkan perintah untuk semua Demon Monarchs dan Blood God Sons untuk mencari seorang anak laki-laki bernama Jitiansing. Siapapun yang dapat menangkap Anda akan dapat memperoleh hadiah paling dermawan, warisan iblis kuno. Anak hantu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya, dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, keberuntungan Monarch ini benar-benar terlalu bagus, kamu benar-benar datang tanpa diundang, berjalan tepat ke dalam perangkap. Raja ini telah memutuskan untuk menyelamatkan hidup kecilmu, aku akan menangkapmu dan mempersembahkanmu kepada Dewa Setan. Bocah cilik, lumpuhkan seni bela dirimu sendiri dan menyerahlah tanpa perlawanan. Jangan membuat Raja ini mengambil tindakan, Anda tidak dapat menanggung akibatnya. Saat ini, Zibai telah menyalurkan energinya untuk menekan luka-lukanya, dan terbang dari jauh ke sisi Jitiansing. Dia menatap anak hantu dengan sungguh-sungguh, dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Jitiansing, Tuan, kekuatan monster ini sangat kuat, kita bukan lawannya, cepat mundur. Jitiansing sedikit mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tentu saja kita harus mundur, tapi ini sedikit merepotkan. Zibai berkata tanpa ragu, Tuan, jangan khawatir. Saya akan menahannya, Anda hanya perlu lari kembali. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tidak, kita harus maju dan mundur bersama. Hanya dengan begitu akan ada harapan. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya meledak dengan semangat juang yang membumbung tinggi. Menggunakan semua kekuatannya, dia mengendalikan pedang emas roh primordial untuk menebas anak hantu. Pembunuh jiwa Pedang emas Yuan Spirit sepanjang seribu kaki meledak dengan kekuatan penghancur. Itu merobek langit yang gelap dan tiba di depan anak hantu. Wajah anak hantu dipenuhi dengan rasa jijik saat dia mencibir, Bajingan kecil, kamu benar-benar keras kepala. Kamu mencari kematian. Dia berteriak dengan dingin saat dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan gas hitam mengerikan yang berubah menjadi dua naga iblis hitam pekat yang menyerang pedang emas roh primordial. Bang-bang! Dua naga iblis dan pedang emas roh primordial bertabrakan dengan keras, menyebabkan dua suara keras dan teredam. Pedang emas roh primordial dikirim terbang di tempat. Cahaya keemasan menyala dengan liar. Kedua naga iblis itu juga tersebar, tetapi mereka dengan cepat berubah dan menukik dari langit untuk menyerang Jitian Sing. Pedang emas roh primordial Jitian Sing terguncang. Kesadarannya kabur dan wajahnya pucat. Melihat kedua naga iblis itu turun, dia tidak punya waktu untuk melawan. Pada saat kritis, Zibai melangkah maju tanpa ragu. Memegang pedang hitam di tangannya, dia bergegas menuju kedua naga iblis itu. Tujuh pisau pembantaian. Dia memegang pedang hitam dengan kedua tangan dan menebas lampu pedang sepanjang 700 meter dalam sekejap, menyerang ke arah dua naga iblis. Pada saat berikutnya, lampu pedang yang keras dan ganas bertabrakan dengan dua naga iblis hitam pekat, menyebabkan suara yang menghancurkan bumi. Bang-bang-bang. Kedua naga iblis itu dikalahkan di tempat, berubah menjadi gas hitam yang menyebar ke segala arah. Tujuh lampu pedang juga hancur, dan Zibai dikirim terbang lagi. Huh, reptil lemah, kamu berani bertarung denganku. Anak hantu mendengus jijik dan sekali lagi menebas dua lampu berdarah. Desir-desir. Dua lampu merah darah yang sangat padat memadat menjadi dua pedang raksasa berwarna merah darah yang panjangnya ribuan meter, dan menebas ke arah Jitiansing. Nafas Jitiansing dikunci oleh pedang raksasa berdarah. Tidak mungkin baginya untuk mengelak. Dia tidak berani menggunakan pedang emas roh primordial untuk melawan. Jika tidak, roh primordialnya akan terluka parah dan tidak dapat pulih selama beberapa tahun. Pada saat kritis, dia tidak ragu untuk menutup sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas. Ledakan. Dalam suara keras yang memekakkan telinga, kedua pedang raksasa berdarah itu menikamnya, meledakkannya dari langit dan menghempaskannya ke reruntuhan gunung es di bawah. Ledakan. Reruntuhan es dan kerikil hancur menjadi lubang besar yang dalam, memercikkan tanah dan batu ke seluruh langit. Untungnya, sayap emas mengimbangi kekuatan pedang raksasa berdarah itu. Jitiansing tidak terluka. Namun sayangnya, kekuatan sayap emas itu telah habis. Cahaya keemasan meredup dan secara otomatis masuk ke dalam tubuhnya. Anak hantu mengejarnya lagi dan terbang di atas lubang yang dalam. Sebelum dia bisa bergerak, Jitiansing menyerang lebih dulu, menyerang dengan telapak tangan kirinya secepat kilat. Tombak pembunuh dewa. Telapak tangan kirinya melepaskan api suci emas yang merusak, mengembun menjadi tombak dewa emas yang menusuk anak hantu. Anak hantu bereaksi dengan cepat, langsung melepaskan cahaya berdarah besar yang memadat menjadi dinding di depannya. Perisai Darah Iblis Surgawi Dinding cahaya berdarah selebar 30 zang itu seperti perisai besar dan tebal, menghalangi dengan kuat di depan anak hantu. Ledakan Tombak pembunuh dewa yang terbungkus api kemasan menghantam perisai darah Iblis Surgawi, meledak dengan suara menggelegar. Jitiansing berpikir bahwa jurus terkuat ini pasti bisa menembus perisai darah dan melukai anak hantu. Tetapi hasilnya membuatnya tercengang dan tidak percaya. Tombak pembunuh dewa dan perisai darah Iblis Surgawi meledak pada saat yang sama, hancur berkeping-keping. Perisai Darah Setan Surgawi Anak Hantu benar-benar memblokir serangan tombak pembunuh dewa. Jitiansing sangat terkejut, tetapi dia harus menerima kenyataan. Perbedaan kekuatan antara dia dan anak hantu terlalu besar, tidak ada harapan baginya untuk menang. Kekeke, cacing kecil, jurus apalagi yang kau punya. Gunakan semuanya. Anak hantu berdiri di langit, menatap Jitiansing dari atas, dan mencibir dengan jijik. Jitiansing tidak mau, dia menatapnya dengan wajah muram, diam-diam mengumpulkan kekuatannya. Saat ini, Jitiansing terbang dari jauh. Tuan, saya akan mengurus bagian belakang, Anda mundur dulu. Teriak Jitiansing, memegang pedang berharga hitam, dia menyerang anak hantu tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Namun, sebelum dia bisa menyerang, Jitiansing sudah membuka mata ketiga di dahinya. Petir. Mengikuti teriakannya yang marah, petir ungu tak berujung dilepaskan dari mata dewa petir yang dalam, berubah menjadi pilar petir ilahi sepanjang 20 kaki yang meledak ke arah anak hantu. Pada saat itu, langit yang suram diterangi oleh cahaya ungu dari petir, membuatnya tampak menyelaukan. Antara langit dan bumi, ada aura yang sangat keras dan panas. Kekuatan petir ilahi menghilangkan aura iblis dan cahaya berdarah di langit. Ekspresi anak hantu juga berubah, dia menyipitkan matanya, tatapannya sangat serius. 1604. Sebelum pilar petir ilahi tiba, anak hantu sudah mempersiapkan pertahanannya. Dia menggunakan teknik rahasia jalan iblis untuk membentuk perisai darah berbentuk oval untuk melindungi dirinya sendiri. Itu masih perisai darah iblis. Saat perisai darah terbentuk, pilar petir ilahi dengan keras memukulnya, membungkusnya dan perisai darah. Kabum! Suara guntur yang memekakkan telinga meledak, bergema di langit, mengguncang gunung dan bumi. Pada saat itu, perisai darah iblis berkelebat dengan cahaya darah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pilar petir ilahi juga runtuh, berubah menjadi jutaan busur petir ungu, menutupi langit dalam jarak 100 mil. Perisai darah iblis hancur. Busur petir ungu pekat menyelimuti anak hantu, menyebabkan tubuhnya bergetar, dan dia mengeluarkan raungan marah. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing menarik si bayi yang terluka, dan terbang sejauh puluhan mil secepat kilat. Meskipun pilar petir ilahi menghancurkan perisai darah iblis dan mencapai efek tertentu, menyebabkan anak hantu mengalami sedikit masalah. Tapi Ji Tian Xing tahu bahwa hanya dengan pilar petir ilahi ini, tidak mungkin melukai anak hantu dengan parah. Dia telah menggunakan semua kartu trufnya, tetapi anak hantu tidak menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri sekarang, kapan lagi? Dia mengeluarkan jimat putih dari space ringnya, dan mengaktifkannya tanpa ragu-ragu. Jimat itu menyala dengan api kemasan, dan langsung berubah menjadi bola cahaya putih pekat, memancarkan fluktuasi energi spasial yang kuat. Di kotak harta karun universal yang diberikan Hong Cheng Tian kepadanya, ada lebih dari 30 jimat dengan efek luar biasa. Jimat putih ini adalah salah satunya, yang disebut jimat pergeseran besar. Itu bisa langsung bergeser 10 ribu mil, itu sangat ajaib. Pada saat berikutnya, bola cahaya putih pekat menyebar, dan memadat menjadi pintu cahaya berbentuk oval di langit. Jelas, ini adalah pintu teleportasi. Ji Tian Xing membawa Zi Bai, dan melangkah ke pintu teleportasi cahaya. Suara mendesing. Setelah keduanya melangkah ke pintu teleportasi, sosok mereka menghilang dalam sekejap, dan pintu cahaya putih juga menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, busur petir ungu yang menutupi 100 mil di langit berangsur-angsur memudar. Anak hantu juga menerobos blokade busur petir, dan terbang tinggi ke langit. Busur petir di sekitarnya menjadi semakin lemah, dan tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Asap hitam mengepul dari tubuhnya, dan dia terengah-engah. Kepala, leher, lengan, dan kakinya semuanya tertutup bekas luka hangus, yang masih mengeluarkan banyak darah. Mereka semua disambar petir ilahi. Meski hanya mengalami beberapa luka ringan, hal itu tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertarung. Namun, fakta bahwa dia dalam keadaan yang begitu menyedihkan dan merupakan penghinaan besar baginya. Ji Tian Xing terkutuk, Raja ini akan mencabik-cabikmu. Dia mengutup dengan marah, matanya berkilat dengan cahaya merah gelap saat dia mencari Ji Tian Xing. Namun, langit di sekitarnya benar-benar kosong. Bingung, dia melepaskan Divine Sands yang tidak berbentuk untuk menutupi area seluas 500 mil, dengan hati-hati memeriksa setiap jengkal langit dan bumi. Hasilnya sama, tidak ada seorang pun di daerah itu. Di mana Ji Tian Xing dan Bajingan itu, mungkinkah dia sudah melarikan diri? Ini tidak mungkin. Hanya dalam beberapa saat, dengan kekuatan mereka, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri lebih dari 500 mil jauhnya. Anak hantu mengerutkan alisnya, dia dipenuhi dengan keraguan dan kemarahan. Dia kemudian mencari daerah dalam jarak 500 km beberapa kali lagi. Tanpa ragu, hasilnya sia-sia. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Ji Tian Xing dan Zibai telah melarikan diri dari bawah hidungnya. Selain itu, mereka telah melarikan diri dengan cara yang membingungkan. Tidak ada yang tahu. Awalnya, dia bertekad untuk menangkap Ji Tian Xing. Dia pasti bisa menangkap Ji Tian Xing dan menawarkannya kepada Dewa Iblis leluhur sebagai hadiah. Tapi sekarang, bebek di tangannya telah terbang menjauh. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Ribuan mil jauhnya dari anak hantu, di puncak gunung es. Us. Tiba-tiba, cahaya putih melintas di langit. Dua sosok tinggi muncul dari udara tipis. Kedua orang ini adalah Ji Tian Xing dan Zibai. Ji Tian Xing menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Melihat cakrawala sangat tenang, tidak ada yang aneh. Baru kemudian dia santai. Zibai tetap waspada setiap saat. Dia dengan tenang melihat sekeliling dan bertanya, Tuan, di mana ini? Ji Tian Xing tanpa sadar menjawab, tentu saja kita masih berada di abis arktik. Tapi kita berada ribuan mil jauhnya dari anak hantu. Jangan khawatir, dia pasti tidak akan bisa menemukan kita. Juga tidak mungkin dia mengejar kita. Mata Zibai berkilat dengan sedikit keterkejutan. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti, Tuan, Anda menggunakan grid shift talisman. N, kamu juga tahu tentang itu. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Zibai dengan tenang berkata, Tuan bawahanmu juga bisa menyempurnakan grid shift talisman. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan jimat ini terlalu lama dan bahan yang digunakan terlalu berharga. Bahkan jika jimat itu disempurnakan, itu akan hilang setelah sekali pakai. Oleh karena itu, Tuan ku hanya memurnikan sedikit dan biasanya enggan menggunakannya. Saya tidak menyangka master itu juga akan memiliki jimat pergeseran besar dan menggunakannya begitu saja. Ji Tian Xing terkejut. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tapi dia diam-diam berpikir, Pena Tuahong memberi saya begitu banyak harta, pil, dan jimat di dalam kotak harta karun kiankun. Jimat pergeseran besar ini hanya salah satunya dan itu sudah sangat berharga. Tampaknya hadiah yang diberikan Pena Tuahong kepadaku benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Setelah mengumpulkan pikirannya, dia berkata kepada Zibai, Zibai, kita sudah keluar dari bahaya. Aku harus bergegas kembali ke tambang Dewa Gletser dan mengurus beberapa hal. Anda juga terluka, kembali ke dunia pedang untuk menyembuhkan. Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu masuk ke dunia pedang. Tuhan, harap berhati-hati. Jika Anda butuh sesuatu, berikan saja perintahnya. Zibai menangkupkan tangannya dan membungkup adanya sebelum memasuki dunia pedang. Setelah Jitiansing menyingkirkan Burial of Heavensward, dia dengan cepat terbang melintasi langit dan kembali ke tambang Dewa Gletser. Dalam perjalanan pulang, dia diam-diam berpikir, tragedi di tambang Dewa Gletser disebabkan oleh dua putra Dewa Darah. Sekarang saya telah membunuh dua putra Dewa Darah, seharusnya tidak ada masalah lagi di masa depan. Meskipun anak hantu juga iblis, dia bukanlah anak Dewa Darah. Tidak mungkin dia pergi ke tambang dan membuat tragedi untuk meningkatkan kekuatannya. Kebenaran dari tragedi itu telah ditemukan dan pelakunya telah ditangani. Tidak ada gunanya dia terus tinggal di tambang Dewa Gletser. Itu hanya akan membuang-buang waktu. Menghitung waktu, sudah hampir waktunya cahaya Dewa Turun. Saya harus segera kembali ke gunung Dewa Tertutup dan menunggu cahaya Dewa Turun. Setelah beberapa jam, Jitiansing kembali ke tambang Dewa Gletser. Dia tidak menyelinap ke area pertambangan utara. Sebaliknya, dia menyembunyikan dirinya dan menemukan jalan ke pintu masuk tambang Dewa. Dia bersembunyi di luar barisan pertahanan dan diam-diam mengamati untuk sementara waktu. Setelah penjaga yang berpatroli pergi, dia mengeluarkan kelan yang tidak sadarkan diri dari dunia pedang dan melemparkannya ke dekat barisan pertahanan. Tidak lama kemudian, sekelompok penjaga patroli lainnya lewat dan menemukan kelan yang tidak sadarkan diri. Semua orang maju untuk memeriksa situasi dan dengan cepat membawa kelan ke tambang Dewa. Jitiansing bersembunyi di kegelapan. Setelah melihat pemandangan ini, dia merasa lega dan berbalik untuk pergi. Sebelumnya, dia berakting di tambang Dewa menggunakan identitas kelan. Sekarang dia akan pergi, tentu saja dia harus mengirim kelan kembali. 1605 Setelah meninggalkan tambang Dewa Gletser, Jitiansing mengendarai pedangnya dan melesat melintasi langit. Perjalanan pulangnya cukup lancar, dan tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan. Bahkan jika ada beberapa binatang raksasa yang bersembunyi di artik abis yang menyerangnya saat dia lewat, dia bisa menghindarinya. Setelah meninggalkan artik abis, tidak ada lagi bahaya. Saat dia bergegas kembali, dia memikirkan rencana masa depannya. Dia awalnya berencana untuk menyelidiki keberadaan Dewa Darah dan Dewa Iblis Primordial melalui tragedi ditambang Dewa Gletser. Jika dia bisa menemukan Dewa Iblis Primordial, dia akan membunuhnya dengan segala cara. Namun, dia tidak menyangka Benua Senwu juga akan memiliki kekuatan Iblis yang begitu kuat. Dua Dewa Darah yang dia bunuh hanyalah kentang goreng kecil di bawah Dewa Iblis Primordial. Pusat kekuatan dan kekuatan utama yang sebenarnya adalah 36 penguasa Iblis, termasuk anak hantu. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak bisa mengalahkan anak hantu, apalagi membunuh Dewa Iblis Primordial. Rencana ini hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini, dan dia akan mempertimbangkannya lagi saat dia lebih kuat. Karena itu, dia hanya bisa meninggalkan Tambang Dewa Gletser dan kembali ke Gunung Gatsil secepat mungkin. Yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dia perlu mempersiapkan ujian murid Dewa dalam 10 hari dan mempersiapkan pertukaran tiga kerajaan ilahi. Setelah dia bertemu Yun Yao dan bertemu kembali dengan Yun Yao, dia akan mempertimbangkan hal lain. Tanpa sadar, enam hari berlalu. Pada malam hari ke-6, dia kembali ke Gunung Gatsil tertutup debu. Untungnya, dia telah kembali tepat waktu. Besok adalah hari ketika cahaya ilahi akan turun. Jitiansing diam-diam kembali ke Gunung Gatsil tanpa memberitahu orang lain. Ketika dia kembali ke halaman timur Heaven Sein Palace, hari sudah larut malam, dan semuanya hening. Dia lelah secara mental dan mental. Setelah memasuki ruang rahasia, dia mengambil pil dan duduk bermeditasi. Malam berlalu dengan cepat. Menjelang fajar, kekuatan sihirnya sebagian besar telah pulih, dan kondisi mentalnya jauh lebih baik. Saat matahari terbit, dia mengakhiri kultivasinya. Setelah berganti pakaian bersih, dia meninggalkan ruang rahasia dan bergegas ke altar suci di tengah istana surga Sein. Setengah jam kemudian, dia tiba di altar suci. Sudah tiga bulan sejak dia terakhir kali datang ke altar suci. Altar suci tampak sama seperti sebelumnya, dan tidak berubah sama sekali. Matahari pagi yang hangat menyinari altar suci, menyebabkannya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Di sekitar altar suci, ada lebih dari 30 patung mythical beasts. Mereka membentuk lingkaran di sekitar altar suci seolah-olah mereka adalah penjaga. Dia melangkah ke tangga batu raksasa dan naik ke puncak altar. Tidak lama kemudian, dia melewati 99 anak tangga dan tiba di puncak altar suci. Pada platform selebar 10 zang, tanahnya berwarna emas gelap dan diukir dengan pola misterius. Dua naga ilahi berputar-putar di sekitarnya. Dia duduk di tanah dengan ekspresi tenang, memejamkan mata, dan bermeditasi, menunggu dengan sabar. Hari ini adalah hari ketika cahaya ilahi turun. Namun, itu hanya kemungkinan. Itu mungkin tidak benar-benar terjadi. Dia tidak punya banyak harapan. Tidak lama kemudian, langkah kaki ringan terdengar dari bawah altar. Ji Tian Xing mendengar suara itu dan menebak identitas orang tersebut. Dia membuka matanya dan melihat ke bawah. Benar saja, seperti yang dia duga, seorang lelaki tua berambut putih berjubah putih baru saja berjalan ke bagian bawah altar suci dan sedang menatapnya. Penatua Hong. Dia tersenyum dan menyapa pria tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu adalah Hong Cheng Tian. Dia juga menatap Ji Tian Xing sambil tersenyum dan sedikit mengangguk. Mem, aku di sini untuk melihatnya. Kamu, masih pagi sekali. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, Elder Hong, naik dan bicaralah. Tidak dibutuhkan. Hong Cheng Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, lukaku sudah sembuh dan kekuatanku perlahan pulih. Tidak perlu melahap cahaya ilahi lagi. Anda dapat melanjutkan kultifasi Anda. Aku hanya akan menonton dari sini. Ji Tian Xing tidak bersikeras. Dia bertanya dengan prihatin, Penatua Hong, apakah Anda sudah cukup mengumpulkan suan bing luar angkasa dan kristal api inti bumi? Hong Cheng Tian mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum pahit, kedua bahan ini adalah harta berharga yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Bagaimana bisa dikumpulkan begitu cepat? Namun, jangan khawatir. Saya memperkirakan bahwa saya akan dapat mengumpulkannya sebelum Anda berpartisipasi dalam pertukaran kerajaan. Ji Tian Xing tertegun. Dia tersenyum dan berkata, Penatua Hong, apakah Anda begitu yakin bahwa saya dapat berpartisipasi dalam pertukaran kerajaan? Hong Cheng Tian mengelus janggutnya dan berkata dengan senyum ramah, Tentu saja. Murid yang dapat memperoleh lima besar dalam penilaian murid dewa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertukaran. Tiga bulan lalu, Anda telah mengalahkan jenius peringkat keempat dan Anda peringkat keempat. Sekarang setelah tiga bulan berlalu, kekuatanmu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Anda pasti akan berada di peringkat tiga besar. Ji Tian Xing tidak berusaha bersikap rendah hati. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Dia adalah anak Allah. Tidak peduli keajaiban apa yang dia ciptakan, itu tidak jarang. Jika dia sengaja bersahaja, itu akan tampak munafik. Setelah hening sejenak, Hong Cheng Tian berhenti tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sebenarnya, yang paling saya nantikan adalah Anda bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian dan menjadi jenius nomor satu. Hanya dengan begitu Anda akan layak atas identitas anak dewa dan menjadi murid dewa yang paling berharga dari pagoda langit jernih. Pada saat itu, Anda tidak hanya dapat memahami teknik rahasia guru ilahi, Anda juga akan menerima hadiah yang paling dermawan. Ji Tian Xing juga tahu bahwa dewa gunung akan merekrut sekelompok murid dewa setiap 20 tahun. Kebanyakan dari mereka akan biasa-biasa saja bahkan jika mereka menjadi murid dewa. Hanya murid dewa nomor satu yang memiliki potensi paling besar dan dapat mencapai hal-hal besar di masa depan. Dia mengangguk dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, karena penatua Hong memiliki harapan yang begitu tinggi terhadap saya, bagaimana saya bisa mengecewakan Anda. Sepuluh hari kemudian, saya akan kembali dengan posisi pertama. Hong Cheng Tian tertegun sejenak, lalu dia mengungkapkan senyum puas. He he, kamu benar-benar percaya diri, tapi aku akan mendukungmu. Keduanya mengobrol dan tertawa. Setelah satu jam, langit yang awalnya tenang tiba-tiba diliputi angin dan awan. Di langit yang jauh, lautan awan putih tertiup angin topan yang tak terlihat dan berguling menjadi pusaran air besar. Itu adalah pusaran air dengan radius 10 ribu mil, menghadap gunung dewa. Di sekitar pusaran air, langit menjadi gelap, bahkan matahari kemasan menjadi redup. Perubahan mendadak itu mengejutkan Hong Cheng Tian sejenak, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia mengelus janggut putihnya dan berkata dengan wajah puas, Tian Xing, waktumu telah tiba. Cahaya ilahi akan segera turun. Anda harus berkonsentrasi untuk memurnikan cahaya ilahi tanpa gangguan apapun. Aku akan melindungimu. Ji Tian Xing menatap langit. Ketika dia melihat perubahan di langit, dia menunjukkan ekspresi antisipasi. Besar, cahaya ilahi akhirnya turun. Jika saya dapat memurnikan cahaya ilahi sebelum penilaian murid dewa, kekuatan saya pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia segera duduk bersila di altar suci. Dia menyatukan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan berkultivasi dengan diam-diam. Perubahan di langit berlangsung selama seratus nafas sebelum akhirnya menjadi stabil. Kemudian, pusaran air besar yang dibentuk oleh angin dan awan menyala dengan kecemerlangan tujuh warna yang mempesona. Itu mengalir deras seperti banjir. 1606. Cahaya ilahi pelangi yang perkasa mengalir turun seperti air terjun dari sembilan langit. Pada saat itu, seluruh langit di atas Gatsil Mountain diselimuti oleh Rainbow Divine Light, membuatnya mempesona dan cemerlang. Cahaya ilahi mengandung kiroh yang tak terbatas saat turun dari langit, langsung menuju ke altar suci di tengah istana Sein Surga. Jitian Sing duduk tak bergerak di puncak altar suci, matanya masih terpejam saat dia berkultivasi dengan tenang. Dia bisa dengan jelas merasakan energi spiritual tak terbatas mengalir dari atas kepalanya. Saat berikutnya, cahaya ilahi pelangi pertama turun ke altar suci, menenggelamkan sosoknya. Swash! Seketika, cahaya ilahi berwarna pelangi yang tak terbatas turun satu demi satu, menyelimuti dia dan seluruh altar suci. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan, juga tidak merasakan sakit. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka secara alami seolah-olah mereka bernapas dengan rakus, mencoba yang terbaik untuk melahap cahaya ilahi pelangi. Cahaya ilahi pelangi yang mempesona itu dibentuk oleh cairan spiritual sembilan surga yang sangat kaya. Itu berisi kekuatan dharmik paling murni, roh kiterkaya dari langit dan bumi, dan beberapa kekuatan misterius. Kekuatan misterius itu tidak hanya bisa meredam tubuhnya, tetapi juga dengan cepat memperkuat roh esensinya. Dia menduga bahwa kekuatan misterius ini mungkin unik untuk bangsa ilahi. Tidak lama kemudian, cahaya ilahi pelangi di langit menghilang. Usaran dengan radius sepuluh ribu mil juga berangsur-angsur runtuh, dan langit kembali ke keadaan tenangnya. Cahaya ilahi yang turun dari sembilan surga semuanya berkumpul di altar suci, melonjak seperti gelombang pasang, tetapi tidak menghilang. Ji Tian Xing tenggelam dalam cahaya ilahi pelangi, dan dia hanya bisa fokus melahap cahaya ilahi dengan sekuat tenaga, menyempurnakannya untuk digunakan sendiri. Hong Cheng Tian berdiri di bawah altar suci, memandangi cahaya ilahi yang melonjak. Dia tersenyum dan membelai janggutnya, suaranya dipenuhi dengan kepuasan. Angin dan awan dari sembilan langit berubah secara drastis, dan begitu mereka bertemu dengan cahaya ilahi, mereka berubah menjadi naga. Keberuntungan Tian Xing sangat bagus. Cahaya ilahi sembilan surga yang dia tarik kali ini sebenarnya sangat luas dan perkasa. Cahaya ilahi yang saya terima setiap tahun bahkan tidak sampai setengahnya. Sepertinya kekuatannya telah meningkat secara eksplosif kali ini. Nada bicara Hong Cheng Tian agak emosional dan iri. Tapi dia hanya merasa bersyukur dan berharap bahagia untuk Jitian Xing. Meskipun dia tidak berhubungan dengan Jitian Xing, hubungannya dengan Jitian Xing bahkan jika itu bukan master dan murid. Dia senang Jitian Xing bisa mendapat manfaat darinya. Dia juga bersyukur bahwa Jitian Xing dapat menciptakan keajaiban dan kehormatan. Jika dia bisa membantu Ji Jitian Xing, dia akan membantu. Jika ada sesuatu yang bisa diajarkan pada Jitian Xing, dia tidak akan menahan diri dan mengajarinya semua yang dia tahu. Sejujurnya, dia dan Jitian Xing lebih seperti teman baik meskipun perbedaan usia mereka. Pada saat yang sama, banyak orang di gunung penganugerahan dewa dikejutkan oleh perubahan di langit dan cahaya ilahi tujuh warna. Turunnya cahaya ilahi berwarna pelangi membawa kispiritual langit dan bumi yang luas dan perkasa. Kispiritual lima warna yang redup jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh penganugerahan dewa gunung. Apakah itu penjaga, pelayan, atau lima puluh jenius muda, mereka semua dapat dengan jelas merasakan bahwa kispiritual langit dan bumi telah meningkat beberapa kali. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka melihat ke arah Istana Sein Surga. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa surga Sein Palace yang megah diselimuti oleh cahaya tujuh warna, tampak sangat mempesona. Tanpa diragukan lagi, cahaya ilahi yang turun dari sembilan surga telah mendarat di Istana Sein Surga. Kispiritual langit dan bumi yang diserap semua orang hanyalah setetes air di lautan cahaya ilahi. Mayoritas cahaya ilahi ada di dalam Istana Sein Surga. Memikirkan hal ini, hati setiap orang dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Terutama para jenius muda dari berbagai negara, emosi mereka bahkan lebih rumit. Banyak pikiran melintas di benak mereka. Cahaya ilahi telah turun ke surga Sein Palace. Itu adalah tempat dengan kispiritual terpadat. Jitiansing tinggal di surga Sein Palace. Dia pasti akan mampu melahap sejumlah besar cahaya ilahi dan meningkatkan kekuatannya. Berengsek. Dia tidak berkultivasi sekeras kita, dan dia harus melalui lebih sedikit kesulitan daripada kita, tetapi dia dapat memperoleh manfaat terbesar. Sungguh menyebalkan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jenius teratas akan mendapatkan sumber daya kultivasi paling banyak dan meningkatkan kekuatan mereka paling cepat. Kesenjangan antara mereka dan kita juga akan cepat melebar. Aku ingin tahu kekuatan apa yang akan dicapai Jitiansing setelah dia melahap semua cahaya ilahi itu. Apakah dia bisa masuk tiga besar dalam ujian murid dewa dalam sepuluh hari? Banyak orang jenius merenung sejenak dengan emosi yang rumit sebelum mendapatkan kembali ketenangan mereka dan melanjutkan kultivasi mereka. Para penjaga dan pelayan berkumpul dalam kelompok tiga sampai lima. Setelah berdiskusi selama satu jam, mereka bubar satu demi satu. Di dalam istana Saint Surga, cahaya ilahi tujuh warna yang menyelimuti altar suci bertahan sepanjang hari. Hanya ketika malam tiba, cahaya ilahi tujuh warna yang menyilaukan menghilang. Semua cahaya ilahi telah dilahap. Tentu saja, energi yang terkandung dalam cahaya ilahi terlalu besar. Dengan kekuatan Jitian Singh, mustahil baginya untuk melahap semuanya. Dia telah melahap sekitar lima puluh persen, pemakaman surga telah melahap tiga puluh persen, dan mutiara perbaikan surga telah melahap dua puluh persen. Meski begitu, dia tidak bisa memurnikan lima puluh persen cahaya ilahi yang telah diamakan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa menyimpan cahaya ilahi di tubuhnya terlebih dahulu dan perlahan-lahan menyempurnakan dan menyerapnya di masa depan untuk meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Ketika cahaya ilahi menghilang dan altar suci mendapatkan kembali ketenangannya, Jitian Singh mengakhiri kultifasinya dan membuka matanya. Cahaya tajam melintas di matanya, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat dan misterius. Tanpa diragukan lagi, kekuatannya telah meningkat pesat. Hong Cheng Tian berdiri di bawah altar suci sepanjang hari, menjaganya untuk mencegah kecelakaan terjadi padanya. Melihat Jitian Singh telah mengakhiri kultifasinya, dia dengan cemas terbang ke altar suci dan mendarat di samping Jitian Singh. Tian Singh, bagaimana kamu menyelesaikan melahap semua cahaya ilahi dalam sehari? Cahaya ilahi yang sangat banyak, dan Anda terburu-buru untuk melahapnya. Itu akan membahayakan tubuhmu. Saat dia berbicara, Hong Cheng Tian menatapnya dengan prihatin, memeriksa kondisi tubuhnya. Jitian Singh tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Penatua Hong, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya akan menyimpan cahaya ilahi di tubuh saya untuk saat ini dan perlahan menyempurnakannya di masa mendatang. Melihat dia baik-baik saja, Hong Cheng Tian sedikit lega. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ranah kekuatan Jitian Singh telah berubah, dan dia segera menunjukkan ekspresi terkejut. Eh, kamu benar-benar menerobos kerana spirit esens tingkat ke-7. Bukankah Anda tidak sepenuhnya memurnikan cahaya ilahi? Bagaimana Anda menerobos begitu cepat? Jitian Singh menganggup dan berkata sambil tersenyum? Mungkin itu karena aku putra oracle, jadi kerajaan Tuhan sangat memperhatikanku, mengirimkan cahaya ilahi yang begitu banyak. Efek cahaya ilahi luar biasa, memungkinkan saya untuk menuai hasil yang begitu melimpah. Hong Cheng Tian berpikir sejenak dan menganggapnya masuk akal. Dia berkata sambil tersenyum, kamu berbeda dari yang lain. Kamu akan selalu menciptakan keajaiban dan melakukan segala macam hal yang tidak dapat dipercaya. Baiklah, saya tidak akan menyitau waktu Anda lagi. Waktu kultivasi sangat berharga, cepat kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Sempurnakan cahaya ilahi secepat mungkin. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu, jawab Jitian Sing dengan anggukan dan membungkuk sebelum meninggalkan altar suci. 1607 Di ruang gelap, Jitian Sing duduk bersila di atas futon batu giok. Matanya terpejam, dan tangannya diletakkan di atas lututnya saat dia mengedarkan energinya untuk memurnikan cahaya ilahi. Cahaya warna-warni kabur menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu mengalir perlahan seperti air, berkedip-kedip antara terang dan gelap. Seiring waktu berlalu, cahaya ilahi yang tersembunyi di dalam tubuhnya berangsur-angsur disempurnakan, berubah menjadi kekuatan Dharma yang murni dan agung yang menyatu dengan tubuhnya. Dia baru saja menembus ke tingkat ketujuh dari ranah jiwa esensi dan dapat menggunakan kekuatan cahaya ilahi untuk mengkonsolidasikan fondasi dan ranah seni bela diri. Aliran waktu di dalam ruangan itu lima kali lebih cepat dari dunia luar. Masih ada 10 hari sebelum penilaian murid dewa. Dia masih bisa berkultivasi dalam pengasingan selama lima puluh hari lagi. Dia yakin bahwa dia dapat menyempurnakan semua cahaya ilahi dalam lima puluh hari dan meningkatkan kekuatannya dua kali lipat. Beberapa hari berikutnya sangat damai di puncak gunung penganugerahan dewa. Tampaknya damai di permukaan, tetapi sebenarnya badai sedang terjadi. lima puluh jenius muda dari enam negara berkultivasi dalam pengasingan siang dan malam untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dalam pertarungan peringkat sebelumnya, empat puluh sembilan jenius tersingkir dan dikirim ke tambang ilahi Gletser untuk menambang. Ini sangat merangsang mereka, memicu semangat juang dan kegilaan mereka. Setiap orang memiliki mimpi di hati mereka. Tersembunyi di dalam diri mereka adalah ambisi untuk menjadi seorang ahli seni bela diri. Tidak ada yang ingin menjadi penambang dan mati di tambang ilahi selama sisa hidup mereka. Oleh karena itu, setelah pertarungan peringkat berakhir, semua orang berkultivasi dengan gila-gilaan dan tidak mengeluarkan biaya untuk mencapai tujuan mereka. Lagi pula, tidak ada banyak perbedaan kekuatan antara tingkat keempat dan keenam dari alam esens Sol. Selain itu, dalam uji coba sebelumnya di alam mistik, semua orang telah memperoleh banyak hal. Dalam sebulan terakhir, mereka telah mencerna apa yang telah mereka peroleh dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tanpa sadar, sepuluh hari berlalu. Pada titik ini, para jenius dari berbagai negara telah berada di Gunung Penganugerahan Dewa selama tepat setengah tahun. Batas waktu sudah habis, penilaian murid Dewa akhirnya ada di sini. Keesokan paginya, para jenius dari berbagai bangsa telah siap ketika secercah cahaya pertama muncul di langit. Banyak dari mereka berganti pakaian bersih dan rapi serta mengenakan mahkota batu giyok dan aksesoris rambut yang mewah. Mereka berpakaian agak hikmat. Semua orang melangkah keluar dari istana mereka satu demi satu. Menghadap matahari terbit, mereka bergegas ke alun-alun di luar kuil. Sepanjang jalan, para jenius dari berbagai bangsa bertemu satu sama lain tetapi tidak saling menyapa. Ekspresi semua orang acuh tak acuh. Tatapan mereka terhadap satu sama lain samar-samar mengandung rasa pengawasan dan kewaspadaan. Tidak hanya antar negara, tetapi bahkan ketika para jenius dari negara mereka sendiri bertemu, mereka tidak lagi ramah dan dekat seperti sebelumnya. Mereka menjadi sangat jauh dan dingin. Lagi pula, penilaian murid dewa hari ini akan menentukan nasib semua orang. Setiap orang, tidak peduli dari kerajaan mana mereka berasal, harus berjuang sendiri. Selain dirinya sendiri, semua orang bisa menjadi lawannya. Tidak butuh waktu lama bagi para jenius dari berbagai negara untuk tiba di alun-alun di luar kuil. Mereka berdiri di alun-alun dan menunggu. Semua orang diam dan tidak berkumpul untuk berdiskusi. Beberapa orang diam-diam merenung, sementara yang lain diam-diam mengamati para jenius lainnya, memeriksa perkembangan kekuatan mereka. Suasana terasa berat dan mencekik. Semua orang merasa seolah-olah sebuah batu besar menekan hati mereka. Pada saat yang sama, di halaman timur istana surga Sein, Jitiansing juga mengakhiri kultifasinya yang terpencil dan keluar dari ruang rahasia. Ketika dia keluar dari ruang rahasia, dua penjaga lapis baja emas yang menjaga pintu jelas merasa bahwa temperamen dan auranya berbeda dari sebelumnya. Sepuluh hari yang lalu, ketika dia memasuki ruang rahasia untuk berkultifasi dalam pengasingan, tubuhnya mengandung cahaya dewa yang tak terbatas. Auranya luas dan agung, seperti binatang buas raksasa yang kejam yang membuat orang lain ketakutan. Tapi sekarang, dia telah menjadi biasa dan polos. Auranya terkendali dan damai, seperti manusia biasa. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa matanya gelap dan jernih, seterang bintang. Seluruh tubuhnya memiliki aura mulia yang menyatu dengan langit dan bumi. Tidak ada keraguan bahwa dia telah memurnikan semua cahaya ilahi. Meskipun kekuatannya masih berada di tingkat ketujuh alam jiwa primordial, fondasi bela dirinya kokoh, dan kekuatan tempurnya meningkat lebih dari dua kali lipat. Dia telah mencapai puncak tingkat ketujuh dari alam jiwa primordial dan tidak jauh dari tingkat kedelapan. Melapor ketuan mudaji, tiga wali sedang menunggumu di luar. Seorang penjaga lapis baja emas maju, membungku dengan hormat, dan melaporkan berita itu. Jitiansing menganggup dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar penjaga lapis baja emas itu pergi. Beberapa saat kemudian, dia berjalan ke pintu masuk halaman dan melihat Hong Chengtian berdiri di bawah pohon besar, menunggu dengan sabar. Penatua Hong, mengapa kamu ada di sini? Dia mengungkapkan senyum lembut dan menyapa Hong Chengtian. Hong Chengtian mengukurnya dengan mata cerah sebelum mengungkapkan senyum puas. Dia berkata, hari ini adalah hari ujian murid dewa. Tentu saja, saya harus menontonnya bersama Anda. Selain itu, saya juga ingin melihat hasil pengasingan Anda. Tampaknya Anda telah memurnikan cahaya ilahi dan kekuatan Anda telah meningkat. Anda tidak jauh dari tingkat kedelapan alam jiwa primordial. Ya, Jitiansing menganggup. Hong Chengtian berjalan berdampingan dengannya dan meninggalkan halaman timur, bergegas menuju alun-alun kuil. Dalam perjalanan ke alun-alun, Hong Chengtian menasihati dengan nada serius, Tiansing, dengan kekuatanmu di tingkat ketujuh alam jiwa primordial, pasti kamu akan tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus bertindak sesuai dengan kekuatan Anda ketika harus mendapatkan tempat pertama. Oh, mengapa engkau berkata begitu? Jitiansing mengangkat alisnya, mengungkapkan sedikit keraguan. Hong Chengtian menjelaskan, 50 murid itu mungkin dirangsang oleh pertempuran peringkat sebelumnya. Mereka telah berkultivasi dengan gila-gilaan selama sebulan terakhir untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan segala cara. Mereka semua mendapat manfaat dari pelatihan di alam mistik. Hasil kultivasi yang sulit bulan ini luar biasa. Banyak dari mereka telah menembus alam mereka dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Menurut Great Guardian, hampir semua murid tersebut telah mencapai tingkat kelima dari alam jiwa primordial. Bahkan ada lebih dari selusin murid yang telah mencapai tingkat ke enam alam jiwa primordial. Orang yang paling meningkat adalah jenius nomor satu, Qin Changqiyong. Dikatakan bahwa dia telah menguasai Skyblade dan kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari lima kali lipat. Bahkan Great Guardian terkejut. Tianxing, jika ingin mendapatkan tempat pertama, dia adalah lawan yang tangguh. Ji Tianxing tetap tenang setelah mendengar itu. Dia terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Bahkan jika kekuatanku meningkat sepuluh kali lipat, hasilnya tidak akan berubah, apalagi lima kali lipat. Uh, Hong Cheng Tian tertegun sejenak. Dia meliriknya dengan tatapan aneh. Bukankah anak ini terlalu percaya diri? Qin Changqiyong berada di ranah yang sama dengannya. Lebih jauh lagi, dia telah menguasai Skyblade tingkat kesengsaraan kelas atas. Kekuatan tempurnya pasti luar biasa. Meskipun Hong Cheng Tian berpikir demikian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena Ji Tianxing sangat percaya diri, Hong Cheng Tian juga dipenuhi dengan antisipasi. Dia ingin melihat metode apa yang dimiliki Ji Tianxing yang membuatnya memandang rendah Qin Changqiyong. 15 menit kemudian, keduanya tiba di alun-alun di luar kuil. 50 jenius dari berbagai negara semuanya hadir. Mereka tersebar di sekitar alun-alun. Melihat Ji Tianxing dan Hong Cheng Tian tiba, semua orang menoleh dan menatap Ji Tianxing, mengamatinya. 1608 Ji Tianxing melangkah ke alun-alun dan menemukan tempat acak untuk berdiri. Para jenius dari berbagai kerajaan diam-diam menilai dia, mengamati tingkat kultivasi dan perubahannya. Di antara tatapan rumit itu, ada beberapa yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Ji Tianxing merasakan ada sesuatu yang salah dan menoleh untuk melihat ke arah Tenggara alun-alun. Ada beberapa orang jenius dari kekaisaran Cuyun yang berdiri di sana, termasuk Yin Wook. Ekspresi Yin Wook masih tenang, dan matanya dipenuhi kebaikan. Namun, mata Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang tidak terselubung. Meskipun Ji Tianxing melihat mereka, mereka tidak menghindari tatapan Ji Tianxing. Melihat ini, Ji Tianxing tertegun. Namun, dia segera mengerti alasannya, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. He he, sepertinya orang-orang ini sudah tahu apa yang terjadi di kerajaan Cuyun, dan mereka menyalahkanku karenanya. Namun, dia tidak menganggap serius orang-orang di kekaisaran Cuyun, dan dia dengan tenang mengalihkan pandangannya. Melihat reaksinya, Lan Yiking, Kuang Long, dan yang lainnya menjadi semakin marah. Mereka berlima berkumpul dan berdiskusi secara telepati. Ji Tianxing terkutuk itu, bajingan tercelah itu, kejahatannya tidak bisa dimaafkan, dan kematiannya tidak perlu disesali. Jika dia tidak secara terbuka menawarkan harta karun itu kepada Kaisar Sage, bagaimana mungkin lima kerajaan mengepung kota kekaisaran dan memaksa Kaisar Sage dan Kaisar Sage melarikan diri. Kemarin, keluarga ku mengirimiku gulungan Giyok lagi untuk memberitahuku kabar terbaru. Kaisar Sage dan Kaisar Sage masih hilang, dan tidak ada berita tentang mereka. Para ahli dari berbagai kerajaan semuanya mencari mereka, bersumpah untuk merebut pedang pemakaman surga. Kota kekaisaran telah dihancurkan oleh para ahli dari berbagai kerajaan, dan telah menjadi puing-puing. Jutaan warga kehilangan rumah mereka. Sekarang, seluruh kekaisaran telah runtuh, dan kekaisaran Cuyun hanya ada dalam nama. Untuk melindungi diri mereka sendiri, berbagai penguasa kota dan tiran telah membentuk vaksi mereka sendiri, dan mereka berperang melawan para ahli dari lima kerajaan. Begitu perang dimulai, seluruh kekaisaran runtuh dan hancur berantakan. Miliaran warga telah jatuh ke dalam jurang penderitaan, dan mereka berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan. Penjaga perbatasan masih gigi bertahan dan bertempur, tapi mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Berdasarkan situasi saat ini, dibutuhkan paling banyak dua hingga tiga tahun untuk wilayah kekaisaran dibagi oleh lima kerajaan. Ini semua salah Ji Tianxing. Dia pelakunya. Jika dia tidak menawarkan pedang pemakaman surga kepada kaisar suci, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Para jenius muda dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan ketika mereka berbicara tentang situasi kekaisaran Chuyun saat ini. Tragedi yang menimpa kekaisaran Chuyun telah memaksa mereka untuk bekerja sama dan memperlakukan Ji Tianxing sebagai musuh bebu yutan mereka. Lan Yiking menjadi tulang punggung grup, dan Yin Wu Ke dikeluarkan. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Yin Wu Ke adalah yang paling dekat dengan Ji Tianxing, dan dia bahkan mendapat banyak manfaat darinya. Lan Yiking merenung sejenak, lalu mentransmisikan suaranya ke para jenius, Ji Tianxing bukan hanya musuh kita, tapi juga musuh seluruh kekaisaran Chuyun. Jika ada kesempatan, kita harus membunuhnya dengan segala cara untuk menyingkirkannya dan membalas dendam untuk rakyat kekaisaran. Seorang pria muda menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah, tapi kita berada di gunung Gatsealing dan kita tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun padanya. Apakah kita harus mengawasinya dan menunggu dia meninggalkan gunung Gatsealing sebelum kita membunuhnya? Pria berkulit gelap lainnya mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, kami telah bertarung dengannya sebelumnya. Bahkan jika kami menyerang bersama, kami masih bukan tandingannya. Bahkan jika dia meninggalkan gunung Gatsealing, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Pada saat ini, Kuanglong menyeringai dan berkata dengan dingin, jangan khawatir, kita tidak perlu menunggu dia meninggalkan gunung Gatsealing. Hari ini, kita bisa membalas dendam. Ketiga pemuda jenius itu memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kuanglong, apakah kamu punya rencana? Kuanglong menganggup dan berkata dengan serius, ujian murid dewa hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk membunuhnya. Semua orang tahu bahwa setelah ujian murid dewa, Jitiansing pasti akan menjadi murid dewa dan masuk lima besar. Adapun beberapa dari mereka, kemungkinan besar mereka akan dihilangkan dan dikirim ke tambang Gletser untuk menambang. Sejak saat itu, mereka bahkan tidak dapat melihat wajah Jitiansing. Bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Mendengar pemikiran ini, kebencian di hati mereka meningkat dan mereka mengertakkan gigi. Kuanglong melanjutkan, untuk ujian murid dewa hari ini, kami akan mengundi untuk menentukan lawan kami dan bertarung di arena. Di antara kita berlima, akan ada satu atau dua orang yang memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Jitiansing. Dia berhenti dan bertanya dengan suara rendah, jika ada cara bagi Anda untuk melukai atau membunuh Jitiansing, tetapi Anda juga akan kehilangan nyawa, apakah Anda bersedia melakukannya? Ketiga pemuda jenius itu tercengang dan mempertimbangkan pilihan mereka dengan serius. Mengorbankan hidup kita untuk melukai atau membunuh Jitiansing. Jitiansing adalah anak Tuhan dan aku hanyalah seorang jenius biasa. Setelah hari ini, aku akan dikirim ke tambang gletser untuk menambang. Aku bersedia. Kekaisaran telah runtuh karena Jitiansing. Keluargaku juga menderita kerugian besar karena Jitiansing dan hampir bubar. Selama aku bisa membunuhnya, aku bersedia menukar hidupku dengan nyawanya. Mereka bertiga ragu-ragu sejenak dan mengangguk setuju. Kuanglong tampak lega dan berkata dengan senyum sinis, kalau begitu, aku lega. Aku punya lima burning spirit dan blood explosion elixir. Nanti, masing-masing dari kita akan mengambil satu. Siapapun yang bertarung dengan Jitiansing di arena diam-diam mengambil burning spirit dan blood explosion elixir. Anda pasti bisa membunuh Jitiansing saat dia tidak menduganya. Mendadak mendengar kabar ini, ketiga pemuda jenius itu kaget dan terperangah. Elixir pembakaran roh dan ledakan darah. Bukankah itu ramuan terlarang dari tingkat jiwa primordial tertinggi? Setelah kamu mengambil burning spirit dan blood explosion elixir, kamu akan dapat membakar jiwa primordialmu dan meledakan pembuluh darahmu. Itu akan seperti ledakan diri dan meledak dengan kekuatan 10 kali lipat. Dengan cara ini, Jitiansing akan lengah. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, jika Anda meminum ramuan terlarang ini, Anda akan meledak dan mati. Tidak ada keraguan bahwa Anda akan mati. Kuanglong menyeringai dan mencibir, apakah kamu takut? Lan Yi dan saya telah memutuskan bahwa jika kami bertarung dengan Jitiansing, kami pasti akan mengambil ramuan ini. Juga, selain burning spirit dan blood explosion elixir, kami memiliki persiapan lain. Aku, Kuanglong, telah bersumpah bahwa meskipun darahku tumpah ke seluruh arena dan tulangku hancur, aku akan menyeret Jitiansing bersamaku. Ketiga pemuda jenius itu memandang Kuanglong dengan kagum dan hormat. Kuanglong, kamu, kamu sangat bertekad. Lan Yi menjelaskan, tiga hari yang lalu, Kuanglong menerima pesan dari keluarganya. Keluarganya dikepung oleh elit dari dua kerajaan dan banyak dari mereka terbunuh. Jutaan mil tanah di bawah keluarganya juga ditempati oleh tentara dari dua kerajaan. 1609. Tanpa sadar, satu jam telah berlalu. Matahari terbit ke langit dan bersinar dengan sinar matahari kemasan, menutupi puncak gunung dewa. Di bawah antisipasi semua orang, penjaga agung dan kenam utusan Tuhan akhirnya tiba di alun-alun. Penjaga agung berjalan ke tengah alun-alun dan meminta enam utusan Tuhan untuk menghitung jumlah orang untuk melihat apakah semua orang hadir dan jika ada yang tidak hadir. Hanya dalam sepuluh nafas, kenam utusan Tuhan telah menghitung jumlah orang yang hadir. Setelah memastikan bahwa semua 51 jenius hadir, penjaga agung berkata dengan nada serius, semuanya, hari ini adalah hari penilaian murid dewa dan kepentingannya terbukti dengan sendirinya. Sudah setengah tahun sejak semua orang datang ke gunung dewa. Dalam setengah tahun ini, semua orang telah berkultivasi dengan rajin. Penilaian hari ini adalah untuk menguji hasil kultivasi semua orang. Metode penilaiannya sangat sederhana. Bertarung di arena adalah cara terbaik untuk menguji kekuatan seseorang. Aturan penilaian ini sama seperti biasanya. Anda tidak diizinkan menggunakan hewan peliharaan pertempuran atau binatang roh Anda. Anda tidak diizinkan mengandalkan kekuatan eksternal, dan Anda tidak diizinkan membunuh siapapun. Kamu akan diundi untuk menentukan lawanmu. Kamu akan bertarung satu lawan satu. Pemenang akan maju, dan yang kalah akan tersingkir. Pada akhirnya, 10 murid teratas akan menjadi murid dewa yang terhormat. 5 murid teratas akan mewakili gunung dewa dan berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran 3 kerajaan suci. Mereka yang gagal akan dikirim ke tambang gletser. Suara agung The Great Guardian terdengar di atas alun-alun, mengguncang hati semua orang dan merangsang semangat juang mereka. Mata banyak orang berbinar, dan mereka memancarkan semangat juang yang kuat. Ekspresi mereka tegas dan pantang menyerah. The Great Guardian melihat sekeliling dan puas dengan reaksi semua orang. Dia melanjutkan, tentu saja, Guru Ilahi tidak hanya melihat kekuatan ketika memilih murid Tuhan. Selain bertarung di arena, jika ada yang memiliki bakat khusus seperti formasi susunan, alkimia, jimat, del, mereka juga dapat menerima penilaian saya. Selama salah satu talenta ini bisa mencapai tingkat kesengsaraan, mereka juga bisa menjadi murid dewa. Mata banyak orang jenius berbinar saat mendengar kata-kata Great Guardian. Namun, api harapan yang baru saja dinyalakan dengan cepat padam. Lagi pula, para jenius muda yang hadir hanya berada di alam jiwa primordial. Bahkan jika seseorang mahir dalam alkimia, formasi susunan, dan jimat, mereka tidak dapat mencapai tingkat kesengsaraan. Kemudian, Great Guardian melambaikan tangannya dan merapal mantra untuk membuat susunan besar. Penghalang cahaya lima warna menyelimuti seluruh alun-alun. Di dalam penghalang cahaya, dalam radius 2000 kaki, adalah arena penilaian ini. Semua orang berada di luar penghalang cahaya, berdiri di tepi alun-alun untuk menyaksikan pertempuran. Lima puluh murid akan berpartisipasi dalam penilaian putaran pertama. Sebagai putra oracle, Jitiansing tidak perlu berpartisipasi dalam putaran pertama. The Great Guardian mengumumkan dimulainya ujian dengan suara bermartabat. Kemudian, dia mengeluarkan lima puluh slip diok dan menggantungnya di udara. Lima puluh slip diok menari di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, saling bersilangan untuk waktu yang lama sebelum mereka secara bertahap berhenti terbang dan terbagi menjadi dua puluh lima pasang. Banyak orang jenius mengutup dalam hati mereka atas keputusan pelindung kepala. Mereka sangat iri dengan Jitiansing, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lima jenius dari kekaisaran Cuyun mengerutkan kening dengan ekspresi jelek. Kepala penjaga mengeluarkan sepasang slip diok pertama dan membaca dengan lantang, babak pertama ujian dimulai sekarang. Pertandingan pertama, Tao Yunjian melawan Gong Tiang Ao. Saat suaranya turun, dua pemuda jenius yang namanya dipanggil keluar dari kerumunan dengan ekspresi serius dan melangkah ke perisai cahaya lima warna. Kedua jenius muda itu memiliki kekuatan di alam roh esensi cakrawala kelima. Mereka memancarkan aura ganas dan tajam. Keduanya tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Mereka bahkan tidak berbasa basi atau membungkuk. Ketika kepala penjaga mengumumkan dimulainya pertempuran, mereka berdua menarik harta dharma mereka dan menyerbu maju tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Pertarungan sengit berlanjut selama 15 menit penuh sebelum secara bertahap berhenti. Salah satu dari mereka memiliki lengan dan kaki yang putus. Tubuhnya terluka parah dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Meskipun orang lain menang, itu adalah kemenangan dahsyat yang membuatnya penuh luka. Setelah pertempuran berakhir, yang kalah dibantu untuk memulihkan diri. Para pemenang duduk di tepi alun-alun dan meminum pil untuk memulihkan diri, bersiap untuk putaran ujian berikutnya. Setelah itu, kepala penjaga membacakan sepasang nama demi satu. Sepasang jenius muda naik panggung satu demi satu. Mereka menggunakan teknik mistik mereka dengan sekuat tenaga dan melawan-lawan mereka sampai terhenti. Boom yang memekatkan telinga memenuhi udara di atas alun-alun untuk waktu yang lama. Pancaran mantra Dharma yang menyilaukan menyinari separuh langit, menutupi pancaran sinar matahari. Segala macam teknik mistik yang kuat menyebabkan tanah bergetar tanpa henti. Jurang yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan mengubah tanah menjadi reruntuhan. Untungnya, susunan pertahanan yang disiapkan oleh kepala penjaga cukup kuat untuk memblokir semua gempa susulan dari pertempuran. Semua orang menyaksikan pertempuran dari luar perisai cahaya dan tidak terpengaruh sama sekali. Tanpa sadar, delapan jam telah berlalu. Saat itu sore hari dan matahari terbenam di barat. Babak pertama ujian akhirnya berakhir. Dua puluh lima jenius muda yang dipenuhi luka dan tampak menyedihkan tersingkir. Mereka meninggalkan alun-alun dengan ekspresi muram. Dua puluh lima jenius yang menang juga terluka. Mereka sibuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Ekspresi mereka masih serius. Mereka tidak berani bersantai sama sekali. Semua orang tahu bahwa ujian putaran pertama hanyalah hidangan pembuka. Beberapa putaran pemeriksaan berikutnya adalah pertempuran paling sengit. Kin Chang Kiong, Song Zanyu, dan Jiang Ning Sui adalah lima jenius teratas. Mereka dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan tidak terluka. Mereka diam-diam mengamati Jitian Sing dan memandangnya sebagai lawan terkuat mereka. Hanya empat orang dari kekaisaran Cu Yun yang maju. Mereka adalah Hu Ke, Lan Yi King, Ku Wang Long, dan seorang jenius muda. Kepala penjaga mengizinkan semua orang untuk beristirahat selama dua jam. Menjelang senja, ujian putaran kedua akhirnya dimulai. 25 jenius dan Jitian Sing menghasilkan total 26 orang. Mereka harus menarik undian untuk menentukan lawan mereka. Kepala penjaga melambaikan tangannya dan mengeluarkan 26 slip batu giok. Setelah beberapa saat, hasilnya ditarik. Dia mengambil slip giok dan membacanya satu per satu. Babak kedua ujian telah dimulai. Babak pertama, Jiang Ning Sui melawan Tian Yu Chuan. Babak kedua, Huo King Yu versus Jitian Sing. Babak ketiga, Qian Fei Yang versus. Ekspresi Jitian Sing tenang seperti biasa saat mendengarkan hasil yang dibacakan oleh Great Guardian. Namun, mata Lan Yi King, Ku Wang Long, dan dua lainnya berbinar. Mereka dipenuhi dengan sukacita. Jenius muda di samping Ku Wang Long tampak seperti disambar petir. Tubuhnya membeku di tempat dan ekspresinya menjadi aneh. Jelas, dia adalah Huo King Yu. Dia akan melawan Jitian Sing. Ku Wang Long menatapnya dan berkata dengan nada serius, Huo King Yu, waktu mengorbankan hidupmu untuk kekaisaran telah tiba. Ingat, sebelum pertempuran, Anda harus menggigit ramuan yang tersembunyi di mulut Anda. Selama Anda bisa membunuh Jitian Sing, bahkan jika Anda mati, itu akan sia-sia. Anda akan menjadi pahlawan terhebat dari kekaisaran Chuyun. Kami semua akan mengingat kontribusi dan pengorbanan Anda. Anda akan dikenang dalam sejarah 1610. Baik Huo King Yu dan Ku Wang Long tahu bahwa begitu dia menghonsum sipil ledakan darah roh pembakaran, itu tidak dapat diubah. Terlepas dari apakah mereka bisa membunuh Jitian Sing, dia pasti akan mati. Mudah untuk berbicara tentang hidup dan mati. Ketika sampai pada saat kritis, sulit untuk mengambil keputusan. Huo King Yu menunduk, ekspresinya sedingin es. Matanya berkedip untuk waktu yang lama, dan emosinya rumit dan gelisah. 100 napas penuh telah berlalu, tetapi dia masih belum tenang. Pada saat ini, pertempuran pertama akan segera berakhir. Jiang Ning Sui adalah jenius peringkat ketiga, sementara Tian Yu Sang hanya berada di alam esensi sol tingkat kelima dan tidak terkenal. Setelah bertukar lebih dari 100 pukulan, Tian Yu Sang terluka parah dan pingsan di tempat akibat serangan Jiang Ning Sui. Di akhir pertempuran, kepala penjaga mengumumkan hasilnya. Tian Yu Sang tersingkir dan dibawa keluar dari penghalang cahaya lima warna oleh penjaga lapis baja emas. Jiang Ning Sui hanya menderita luka ringan dan kembali ke kerumunan dengan tenang. Pertempuran kedua akan segera dimulai. Ji Tian Xing melangkah ke penghalang cahaya lima warna dengan ekspresi tenang dan berdiri di tengah arena. Huo King Yu masih linglung saat dia merenung. Kuang Long cemas dan buru-buru mengirim transmisi suara untuk mendesaknya. Huo King Yu, tunggu apa lagi? Anda tidak boleh melewatkan kesempatan yang begitu besar. Jika Anda mundur, kami tidak akan pernah memaafkan Anda. Lan Yi Qing menatapnya dengan dingin dan berteriak, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak bisa membunuh Ji Tian Xing, kamu bisa melukainya dengan parah. Saat kami bertemu dengannya, kami pasti akan membunuhnya untuk membalaskan dendammu, kami, dan kekaisaran Outklut. Semangat Juang Huo King Yu tersulut, dan dia akhirnya mengambil keputusan. Sebuah cahaya menyala di tangan kanannya, dan pil merah tua seukuran lubang kurma muncul. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia mengangkat tangannya dan memasukkan pil ke mulutnya. Saat berikutnya, dia melangkah ke penghalang cahaya lima warna dengan kepala terangkat tinggi dan berjalan menuju Ji Tian Xing dengan aura pembunuh. Lan Yi Qing dan Kuang Long memandangi punggungnya yang sempit dan jelas merasakan suasana yang husyuk dan menggetarkan. Itu adalah tekad untuk binasa bersama lawannya meskipun dia tahu dia akan mati. Sesaat kemudian, Huo King Yu berjalan ke tengah ring dan berdiri seribu kaki dari Ji Tian Xing. Dia menatap Ji Tian Xing dengan dingin, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia berteriak dengan suara yang dalam, Ji Tian Xing. Dasar anjing tercelah. Anda telah menyebabkan kekaisaran Cu Yun kami berantakan. Kami telah dikepung oleh kerajaan lain, dan banyak orang telah meninggal. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Tian Xing dan menyingkirkan dunia kejahatan. Tubuh Ji Tian Xing lurus seperti pedang saat dia berdiri di alun-alun dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia melirik Huo King Yu dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan tenang, keberuntungan dan kemalangan bukanlah milik siapapun. Jika Saint Emperor Cu Yun tidak berniat menyakitiku, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Adapun penghancuran kekaisaran Cu Yun dan penghancuran orang-orang, apa hubungannya dengan saya? Jika Anda membenci seseorang, Anda harus membenci Santo Kaisar Cu Yun. Kemarahan dan niat membunuh Huo King Yu hanya menyerang rasionalitasnya. Matanya merah, dan wajahnya terdistorsi saat dia meraung, omong kosong. Apakah Anda pikir Anda dapat mengelak dari tanggung jawab dengan berdalis seperti ini? Kaulah pelakunya, dan kematianmu tidak perlu disesali. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin, sepertinya kamu sudah lupa pelajaran sebelumnya. Aku akan memberimu kesempatan, akui kekalahan dan mundur, dan Anda akan tetap aman. Jangan menunggu saya bergerak, atau Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakui kekalahan. Wajah Huo King Yu menjadi semakin merah, dan cahaya merah gelap muncul di matanya. Namun, dia masih tidak bergerak, juga tidak mau mengaku kalah. Dia mengutup dengan nada berbisa, Ji Tian Xing, kamu bajingan tercelah. Apakah kamu takut sekarang setelah melakukan hal-hal keterlaluan itu? Jelas, dia sengaja mengulur waktu. Ramuan ledakan darah roh pembakaran dengan cepat meleleh di tubuhnya, berubah menjadi arus merah gelap yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke anggota tubuh, tulang, dan roh primordialnya. Kekuatan yang sangat keras dan destruktif sedang berkumpul di tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan darmik dan kekuatan roh primordialnya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam tiga napas pendek, kekuatannya berlipat ganda. Selama dia bisa menunda sepuluh napas waktu lagi, kekuatannya akan meroket empat kali lipat. Namun, rencana Huo King Yu ditakdirkan untuk gagal. Ji Tian Xing sangat sadar bahwa ada kekuatan dahsyat yang mengamuk di tubuhnya, seperti gunung berapi yang akan meletus. Ketika Ji Tian Xing melihat kulitnya memerah dan matanya memerah, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Hahaha, menggunakan cara bengkok seperti itu untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Sungguh sampah yang tidak berguna. Setelah mencibir, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan membantingnya. Surga merebut palem. Telapak tangan emas raksasa seukuran batu kilangan muncul dari udara tipis dan menghantam Huo King Yu dengan kecepatan lebih cepat dari kilat. Huo King Yu tidak mundur. Dia dengan cepat mengeluarkan tombak yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki dan melambaikannya ke arah telapak tangan raksasa, menciptakan langit yang penuh dengan api. Bam! 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 Dalam serangkaian suara teredam, langit yang penuh dengan api meledak, berubah menjadi pecahan api yang tersebar ke segala arah. Huo King Yu dan tombaknya dikirim terbang dan menabrak perisai cahaya lima warna. Ketika dia bangkit dari tanah, dia mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Sebagian besar dadanya telah amruk, memperlihatkan tulang putihnya. Meskipun dia terluka parah, dia sepertinya tidak merasakan sakit apapun. Dia melambaikan tombaknya dengan liar dan menyerbu ke arah Ji Tian Xing tanpa mempedulikan nyawanya. Ji Tian Xing, Kekaisaran Cuyun adalah musuh bebuyutanmu dan tidak akan pernah memaafkanmu. Huo King Yu meraung histeris dan mati-matian mengayunkan tombak api dan cahaya kemasannya. Mereka berubah menjadi ribuan bayangan tombak dan menyelimuti sosok Ji Tian Xing. Tuduhan Huo King Yu yang putus asa dan hirup pikuk membuat Ji Tian Xing semakin yakin bahwa ada yang salah dengan dirinya. Di sekitar Alun-Alun, Penjaga Agung, Hong Cheng Tian, dan beberapa peramal yang menyaksikan pertempuran juga merasakan ada yang tidak beres. Apa yang sedang terjadi? Huo King Yu sepertinya sudah gila. Aku mendengar dia berteriak tentang Kekaisaran Cuyun menjadi musuh bebuyutannya. Tampaknya karena Kekaisaran Cuyun. Momong-momong, aku mendengar bahwa Kaisar Suci dan Guru Suci Kekaisaran Cuyun telah menghilang selama lebih dari sebulan. Sekarang Kekaisaran Cuyun dalam kekacauan dan kota Kekaisaran telah hancur menjadi reruntuhan. Itu benar. Aku juga mendengarnya. Namun, Gunung Dewa tidak pernah peduli dengan urusan duniawi. Tapi tidak peduli seberapa mengerikan Ji Tian Xing, dia tidak mungkin menyebabkan Kekaisaran Cuyun hancur. Ada apa dengan Huo King Yu? Dia benar-benar mengabaikan hidupnya dan sepertinya dia ingin binasa bersama Ji Tian Xing. Mati bersama. Anda terlalu banyak berpikir bagaimana Huo King Yu memiliki kemampuan itu. Saat kerumunan sedang berdiskusi secara telepati, ada perubahan situasi pertempuran di arena. Kekuatan eliksir ledakan darah roh pembakaran akan mencapai puncaknya. Tubuh Huo King Yu semerah api, meridian, daging, dan kulitnya semuanya merah dan bengkak seolah akan meledak. Kekuatan tempurnya juga meningkat beberapa kali. Dia bergegas menuju Ji Tian Xing tanpa mempedulikan nyawanya dan bersumpah untuk membunuh Ji Tian Xing di tempat. Namun, Ji Tian Xing melihat melalui petunjuk dan membuat keputusan cepat untuk menggunakan keahlian utamanya. Tebasan Jiwa Terima kasih telah menonton!